Pemirsa seorang sopir ditemukan meninggal dunia di dalam truk muatan bibit tebu di Jalan Raya Desa Kotakan, Kecamatan Kota Kabupaten Situbondo. Kejadian itu juga sempat menghebohkan para pengendara dan warga sekitar. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya sopir truk tersebut. Sungguh nahas nasib yang dialami Baidowi warga desa pesanggarahan, Kecamatan Jangkar, Situbondo. Pria tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kendaraan truk muatan bibit tebu. Sebelumnya korban diketahui hendak mengantarkan pesanan bibit tebu. Namun saat dalam perjalanan ia menghembuskan napas terakhirnya. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam truk yang disopirinya. Truk tersebut berhenti di Bahu Jalan, tepatnya di Jalan Raya Desa Kotakan, Kecamatan Kotak, Kabupaten Situbondo. Guna penanganan lebih lanjut, anggota polsek kota langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Jasad korban kemudian dilarikan menuju rumah sakit Abdul Rahim, Situbondo. Hingga kini masih belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Sementara itu Kapolsek Kota Situbondo, Ibtu Budiarto mengatakan saat dievakuasi petugas, tidak ditemukan bekas hantaman benda tumpul maupun luka tusukan benda tajam di sekujur tubuh korban. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan petugas medis. Dari Situbondo, Hirurrahman, Nasional TV, Minaparta.